Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan sahabat laris audio Kalian dimanapun anda berada Oke semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview mixer produk dari Behringer kawan Dengan tipe GX1204USD ya Oke ini untuk mixernya Seperti ini untuk tone equalizer ya Yang ada disini Tidak dilengkapi dengan Bass little table Ada compress untuk 4 channelnya Ada juga Dilengkapi dengan efek kawan Ada panbalan ya Ada mute Untuk per channelnya kawan Disertai juga dengan solo Jadi untuk mengukur gigi tiap channel Ini juga ada group outfitnya kawan Mainnya sudah LR ya Fader geyser LR Ada lagi alternatif 34 Itu istilah lain juga boleh disebut group kawan Group 34 gitu Jadi ini selain 4 mono Ini juga ada 2 stereo kawan Jadi yang 2 ini stereo channel Jadi total menjadi 8 channel Jadi ini 4 mono 2 stereo Untuk gain db nya Ini memakai sistem tombol kawan Kalau yang mono tadi memakai potensio Kalau yang ini memakai tombol kawan Ini dilengkapi juga dengan efek ini Ini efek prosesornya ini produk dari Club teknik kawan Nanti kita bisa juga meng-edit untuk Efeknya ini Seperti ini Jadi kita tinggal puter Knob nya program itu Nanti kita susahikan kebutuhan kita Untuk outputnya kawan Ini outputnya berada di Jepan kawan ya Bukan di atas tetap di depannya Nanti outputnya seperti ini Outputnya itu ya Memakai jack cannon XLR ya Jadi L dan R Jadi memakai cannon Untuk group outputnya Alternatif output 34 Memakai AK jack Control room 3LR Memakai AK jack kawan Oke Untuk performanya bisa kita dengarkan Ayo kita coba untuk performa dari mixer ini Kita cek ya Victor Beringer Tipo TENIC 12 0 4 Cigelow Low T12 3 Channel 1 Oke Cigelow T12 Cigelow Low T12 3 Dicoba Cigelow Low T12 Cigelow T12 3 Dicoba Cigelow Cigelow T12 Cigelow Cigelow Dicoba Cigelow T12 Oke kawan, demikian tadi performa dari mixer ini ya. Oke terima kasih sudah menonton. Ketemu di video selanjutnya. Tonton video-video kami yang lain di Laris Audio Channel. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.